Salam Polax, saya Wiken mewakilkan Polax Properties untuk menjelaskan tata cara VVIP Priority Pass Program yang dimaksud dengan VVIP Pass Program satu adalah VVIP Priority Pass Program cara mempreservasi unit pada masa sebelum launching dengan membayar reservasi fee yang fully refundable yang ditetapkan oleh developer dan mendapatkan nomor urut VVIP Priority Pass yang kedua, nomor VVIP Priority Pass diberikan berdasarkan nomor urut pemesanan yang sudah membayar reservasi fee apabila calon pemesan mendapatkan VVIP Priority Pass nomor 10 berarti yang bersangkutan akan mendapatkan urutan ke 10 untuk memilih unit ketiga, VVIP Priority Pass bukan merupakan tanda jadi yang mengikat atau bukti pemesanan unit tertentu pemegang VVIP Priority Pass bisa saja tidak mendapat unit dikarenakan unit yang sangat terbatas keempat, VVIP Priority Pass tidak dapat diperjual belikan atau dialihkan kelima, untuk memperoleh nomor VVIP Priority Pass bukan berdasarkan jam transfer tetapi berdasarkan kelengkapan data yang diterima oleh VVIP Priority Pass Customer Service Chatstone syarat dan ketentuan chatstone VVIP Priority Pass satu, priori pemesanan VVIP Priority Pass adalah sampai dengan 15 Januari 2015 atau waktu lain yang ditentukan developer kedua, terdapat 4 jenis VVIP Priority Pass yaitu Platinum, Gold, Silver, dan VVIP Regular Biasa yang mana akan dijelaskan dalam halaman di bawah ini ketiga, dalam pemilihan unit untuk VVIP Priority Pass pada pemesanan akan dipanggil berdasarkan prioriti sebagai berikut nomor satu adalah Platinum kedua Gold, ketiga Silver, dan keempat yang Regular keempat, nomor VVIP Pass akan diterbitkan oleh developer bila bukti transfer telah dilengkapi kelengkapan dokumen yang tercantum dalam aplikasi VVIP Priority Pass keuntungan chatstone VVIP Priority Pass sekarang adalah semua pemegang VVIP Priority Pass akan diundang terlebih dahulu untuk VVIP Launching dan pemilihan unit semua pemegang VVIP Pass akan berkesempatan mendapatkan harga perdana saat VVIP Launch dan ketiga, special discount pada VVIP Launch keempat, harga akan naik setelah Launching kelima, dapat memilih cara bayar berbagai alternatif di saat VVIP Launch dan keenam, no risk karena uang VVIP Pass 100% itu fully refundable yang terakhir adalah hadiah menarik lainnya pada saat VVIP Launch cara memperoleh chatstone VVIP Priority Pass pembayaran akan ditujukan ke PT Polaks Aditama Kencana rekening Bank Mandiri no. 104-00-6896-6899 dan bank rekening BCA no. 458-250-0898 dan cara berikutnya adalah mengisi aplikasi VVIP Pass Priority dengan kelengkapan data sebagai perorangan satu adalah KTP, kedua NPWP, ketiga bukti transfer dan untuk perusahaan diperlukan satu KTP atau KITAS kedua NPWP perusahaan, ketiga bukti transfer seluruh kelengkapan dokumen diberikan kepada PT Polaks Aditama Kencana yang berlokasi di Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, lantai 2801, Sudirman, Central Business District dengan kontak personnya ROSBAT di nomor kontak 5151036 VVIP Priority Pass, nomor 1 satu nomor regular VVIP Priority Pass hanya dapat digunakan untuk pemasanan satu unit saja dan untuk digunakan untuk pemilihan satu unit pada saat VVIP Launching kedua VVIP Priority Pass tidak dapat dialihkan atau diperjual belikan ketiga VVIP Priority Pass ini bukan merupakan tanda jadi atau pemesanan unit di chartstone keempat VVIP Priority Pass hanya merupakan sarana untuk memperoleh kesempatan melakukan pemilihan unit dan terdapat kemungkinan tidak memperoleh unit saat pemesanan dikarenakan unit yang terbatas berikutnya VVIP Platinum Pass bagi lead agent yang dapat mengkoordinasikan dengan 100 pemegang VVIP Priority Pass 100 unit dan dapat dikoordinasikan untuk memilih keseluruhan unit di lima lantai 100 VVIP Priority Pass akan ditukarkan menjadi 1 VVIP Platinum Pass kedua para pemegang VVIP Platinum Pass dapat memilih unit terlebih dahulu dari pemegang VVIP Gold Pass VVIP Silver Pass dan VVIP Priority Pass pada saat VVIP Launch ketiga pada saat pemilihan unit pemegang VVIP Platinum Pass harus memilih unit-unit di lima lantai hingga mencapai 100 unit keempat hak sebagai pemegang VVIP Platinum Pass akan gugur apabila salah satu dari pemegang VVIP Platinum Pass tidak jadi membeli unit atau batal namun pemegang VVIP Priority Pass lain tetap akan melakukan pemilihan unit namun berdasarkan nomor urut VVIP Priority Passnya berikutnya VVIP Gold Pass satu bagi lead agent yang dapat mengkoordinasikan 20 pemegang VVIP Priority Pass 20 unit dan dapat dikoordinasikan untuk memilih keseluruhan unit-unit di satu lantai 20 VVIP Priority Pass dapat ditukarkan menjadi 1 VVIP Gold Pass kedua para pemegang VVIP Gold Pass dapat memilih unit terlebih dahulu dan memegang VVIP Silver Pass dan VVIP Regular Pass pada saat VVIP Launch ketiga pada saat pemilihan unit pemegang VVIP Gold Pass harus memilih unit-unit di satu lantai hingga mencapai 20 unit keempat hak sebagai pemegang VVIP Gold Pass akan gugur apabila salah satu dan pemegang VVIP Pass tidak jadi membeli atau batal namun para pemegang VVIP Pass lain tetap dapat melakukan pemilihan unit namun berdasarkan nomor urut VVIP Passnya yang berikutnya VVIP Silver Pass satu bagi calon pemesan satu nama yang memiliki 20 atau lebih VVIP Priority Pass dapat ditukarkan menjadi VVIP Silver Pass pemegang Silver VVIP Pass dapat memilih di lantai yang berbeda dan akan diundang untuk memilih unit terlebih dahulu setelah pemilih memilih lebih dulu setelah VVIP Platinum Pass dan VVIP Gold Pass ketiga, hak sebagai pemegang Silver Pass akan gugur apabila tidak mendapatkan pembelian di bawah 20 unit namun para pemegang Silver Pass tetap dapat melakukan pemilihan unit namun berdasarkan nomor urut VVIP Priority Passnya berikutnya adalah tata cara pemilihan unit pelaksanaan pemilihan unit bagi pemegang VVIP Priority Pass akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh manajemen PT Polaks Aditama Kencana semua pemegang VVIP Priority Pass wajib membawa form VVIP Priority Pass dan form pemilihan unit yang asli apabila calon pemesan berhalangan hadir maka dapat diwakilkan dengan mengisi data perwakilan dalam form pemilihan unit dengan melampirkan kopi KTP yang mewakili nama yang tertera dalam surat pemesanan saat pemilihan unit harus sama dengan nama yang tertera dengan VVIP Pass apabila diwakilkan, pihak yang mewakilkan hanya berhak melakukan pemilihan unit tapi bukan sebagai calon pemesan bagi pemesan yang telah memilih unit harus segera menandatangani surat pesanan bagi pemesan yang telah menandatangani surat pemesanan harus segera membayar booking fee proses refund refund 100% hanya berlaku bagi pemegang VVIP Pass yang tidak jadi memesan unit tidak hadir saat VVIP Launch atau tidak memperoleh unit saat pemilihan kedua, pengembalian reservasi fee baru dapat dikembalikan maksimum 14 hari kerja setelah jadwal pemilihan unit ketiga, refund tidak berlaku apabila pemegang VVIP Pass sudah memilih unit dan mendapatkan kartu unit dan tidak jadi memesan unit harga dan cara pembayaran harga unit apartemen chartstone dimulai dari 300 juta 1 bedroom 500 juta 2 bedroom dan 700 juta 3 bedroom booking fee sebesar 10 juta per unit pada saat pemilihan dan konfirmasi unit ketiga, cara bayar yang tersedia adalah cash crush 12 kali cicilan 24 kali cicilan, 36 kali cicilan, dan 48 kali cicilan berikutnya adalah KPA kredit kepemilikan apartemen dapat dilakukan dengan bank-bank yang bekerja sama adalah bank CIMB Niaga dan BRI harga jual belum termasuk biaya BPHTB, AJB, BBN, PPNBM bila ada hal-hal mengenai pembatalan pembatalan dapat dilakukan oleh penerima pemesanan apabila dalam waktu tiga hari setelah pemilihan unit pemesan belum melakukan pembayaran booking fee berikutnya pemesan terlambat melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal pembayaran unit apartemen yang telah ditetap tentukan selambat-lambatnya tujuh hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran penerima pesanan akan mengirim surat peringatan kepada pemesan sebanyak tiga kali berturut-turut dan batas tengang waktu yang telah ditentukan dengan jarak waktu masing-masing 14 hari ketiga, pemesan melakukan pengalihan unit tanpa seizin atau persetujuan terlebih dahulu dan menerima pesanan yang terakhir, bila pembatalan terjadi setelah penandatangan surat pesanan, semua uang yang dibayarkan menjadi hangus tentang surat pesanan, surat pesanan harus ditandatangani pada saat pemilihan unit pada VVIP launch bila terjadi revisi pada surat pesanan oleh pemesan, revisi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut nama yang tercantum dalam surat pesanan harus sesuai dengan yang tertera dengan form reservasi terkecuali masih dalam satu KK kartu keluarga yang mana kopi KK wajib dilampirkan maka hanya diperlukan revisi surat pesanan dan bukan merupakan pengalihan hak kedua, apabila menghendaki untuk perubahan nama yang sudah tertera di surat pesanan maka revisi surat pesanan dapat dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah melakukan pemesanan unit apartemen ketiga, revisi surat pesanan akan diperkenalkan dalam satu KK, kartu keluarga dengan mengisi form pengajuan kepada penerima pesanan dengan dilampirkan kopi KK maksimum 14 hari dari waktu pemilihan unit apabila revisi surat pesanan lebih dari jangka waktu yang sudah ditentukan maka dikenakan biaya revisi surat pesanan sebesar 10 juta per revisi hal-hal mengenai pengalihan biaya atau pajak pengalihan unit apartemen dapat dilakukan setelah pemesanan sudah menandatangani surat pesanan dengan ketentuan sebagai berikut satu, pengalihan unit di bawah 12 bulan sejak VVAP launch akan dikenakan biaya administrasi sebesar 5% di luar pajak-pajak yang timbul karena pengalihan ini kedua, untuk pengalihan pertama di atas 12 bulan sejak VVAP launch dibebaskan dari biaya administrasi untuk pengalihan kedua dan seterusnya dikenakan biaya 3% dari nilai jual unit semua pajak yang timbul menjadi tanggung jawab pemilik unit yang ketiga, semua biaya yang timbul akibat pengalihan unit menjadi tanggung jawab pemesan hal-hal mengenai pembatalan pembatalan dapat dilakukan oleh penerima pesanan apabila dalam waktu 3 hari setelah pemilihan unit pemesan masih belum melakukan pembayaran booking fee kedua, pemesan terlambat melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal pembayaran unit apartemen yang ditentukan selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran penerima pesanan mengirimkan surat peringatan kepada pemesan sebanyak 3 kali berturut-turut dari batas tenggang waktu yang sudah ditentukan dengan jarak waktu masing-masing 14 hari ketiga, pemesan melakukan pengalihan unit tanpa seizin atau perseduan terlebih dahulu dari penerima pesanan keempat, bila pembatalan terjadi setelah penandatanganan surat pesanan semua uang yang dibayarkan menjadi hangus demikian penjelasan dari kami tentang tata cara PVIP Priority Pass Chatstone bila ada yang kurang jelas, bisa menghubungi kami di 021-5151-036 sekali lagi 021-5151-036